Guna memacu kemajuan berkembang desa melalui pemanfaatan dana desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tabalong kembali menggelar Bursa Inovasi Kelas Ter-Dua setelah sebelumnya acara serupa dilaksanakan di Kecamatan Muara Uya. Meski pelaksanaan Bursa Inovasi Desa Kelas Ter-Dua berpusat di Kecamatan Haruai, namun acara ini diikuti oleh seluruh desa dari tiga kecamatan yakni Haruai, Bintang Ara dan Upau, dengan total sebanyak 27 desa. Saat diwawancarai, Sekretaris DPM PD Heri Subagio menjelaskan dari hasil konsultasi program inovasi desa, dilanjutkan penandatanganan komitmen. Selanjutnya program inovasi disampaikan dalam musyawarah desa untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020. Nah, selanjutnya setelah penandatangan komitmen, maka komitmen yang sudah ada itu nanti disampaikan di musyawarah desa. Musyawarah desa mudah-mudahan di bulan Agustus ini di desa-desa Sekapuaten Tabalong akan menyelanggarakan mustis untuk kegiatan rencana kerja pembangunan desa tahun 2020. Melalui berusaha inovasi desa ini diharapkan setiap desa yang ada di Kabupaten Tabalong dapat semakin maju, mandiri dan berkembang sesuai dengan visi-visi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.